Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di 30 menit homework. Oke kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menaikkan berat badan tanpa perut buncit. Yang harus teman-teman ketahui adalah yang pertama itu dengan pola makan yang benar. Kedua, pola latihannya juga mesti benar. Dan yang ketiga adalah pola istirahat. Oke kita masuk langsung dalam pola makan. Sebelumnya saya menciptakan background saya dulu ya. Saya itu termasuk orang yang bisa dibilang susah gemuk. Karena saya termasuk dalam orang yang metabolisme-nya cukup tinggi. Jadi walaupun makan banyak, badan saya dulu tetap kurus dan bisa dibilang termasuk orang yang sangat kurus. Tinggi saya itu 173 cm. Dulu berat saya itu berada di 52 kg. Sekarang setelah saya menerapkan pola latihan yang benar, pola makan yang benar, pola istirahat yang benar. Sekarang berat saya itu berada di 75 kg dengan body fat hanya sekitar 11 sampai dengan 12%. 11 sampai dengan 12% body fat saya. Walaupun berat badan saya berada di 75 kg. Nah ini yang akan saya share sama teman-teman. Pernama teman-teman yang mengalami kondisi seperti saya di mana kita susah gemuk walaupun sudah makan banyak. Walaupun gemuk gemuk cuma di pipi atau di perut saja. Oke langsung saja. Yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah mengenai pola makan. Yang pertama adalah sumbernya. Sumber kalorinya. Kadang kita makan banyak tapi kita tidak memperhatikan sumber kalori kita. Nah ini yang saya teraskan sama diri saya beberapa tahun ini. Pola makan saya yang pertama adalah pagi. Sebelum jam 8 pagi. Saya sudah sarapan. Dua telur. Satu kepal nasi. Sama sayur. Jadi pagi-pagi saya sudah sarapan protein. Karbo. Dan fiber. Atau serap. Nah nanti makan kedua saya itu. Makan kedua saya. Itu jam 10 pagi. Nah disini biasanya saya masuk bisa roti atau roti plus telur. Atau bisa juga sarapan seperti sarapan jam 8 pagi. Nah makan ketiga saya itu pada pukul 1. Nah disini makan ketiga saya. Sama protein. Bisa apa saja. Dari daging. Dari daging karbo. Karbo. Karbo disini saya lebih banyak daripada makan pertama kali dan yang kedua kali. Jadi anggap saja. Jadi anggap saja kalau makan pertama saya karbonya yang satu kepal nasi. Pada siang hari pukul 13. Karbo saya itu bisa dibilang dua kepal nasi. Maksimum. Nah tapi disini saya masuk. Sayur juga. Dan perlu teman-teman ingat sebelum saya makan siang. Saya selingin dulu dengan makan buah. Jadi saya makan buah terlebih dahulu baru masuk ke makan siang. Bukan setelah makan siang baru makan buah. Jadi saya anjurkan sama teman-teman sebelum teman-teman makan siang. Teman-teman makan buah terlebih dahulu. Oke lanjut. Makan keempat saya itu sekitar pukul 15.00. Atau maksimum jika tidak bisa tepat seperti ini. Maksimum itu pukul 16.00 WB. Nah disini teman-teman bisa. Bisa masuk buah. Atau mau nyemil protein. Atau mau masuk sayur. Boleh terserah. Boleh terserah. Ini saya namakan penjilan sore. Bisa buah saja. Bisa teman-teman mau makan protein. Bisa telur saja. Atau mau makan sayur-sayuran saja. Terserah. Nah makan sayur yang kelima yaitu pada pukul 19.00. Biasanya saya makan pukul 7.00 malam ini. Saya samakan porsinya itu seperti makan siang. Karena setelah saya makan malam. Saya itu masuk ke dalam latihan. Nah setelah saya latihan. Saya dalam kurung saja latihan. Saya masuk ke sini latihan beban ya. Nah setelah saya latihan beban. Anggap saja 1,5 jam. Anggap saja terakhir berarti jam 20.30 ya. Nah terakhir saya 20.30. Saya masuk namanya protein. Karbo sedikit. Mungkin setengah kepala. Setengah kepalan tangan. Buah. Atau sayur. Nah yang pola makan yang saya bagikan ini adalah pola makan day on saya. Pola makan day on adalah pola makan di mana saya saat itu latihan beban. Kalau teman-teman tidak latihan beban. Anggap saja pola makan day off. Sama seperti di atas. Hanya yang saya kurangi adalah perbedaannya pada waktu di jam 7 malam. Jadi yang makan pagi pertama sama seperti day off. Sama seperti day on. Makan kedua pagi ini jam 8 pagi. Makan kedua sama seperti day on. Jum 10 pagi. Makan ketiga. Sama seperti day on. Jum 13.00. Jum 12.00. Jum 12.00. Makan keempat. Yaitu cemilan sore. Sama seperti day on. Ini sekitar pukul tiga atau empat sore ya. Makanan kelima. ini agak berbeda karena disini kalau biasanya day on itu saya nasinya itu lebih banyak disini saya nasinya maksimum proteinnya sama karbonnya itu hanya satu kepala ini masuk saja perbedaannya hanya di jumlah karbon kenapa kalau di day on kalau di day on saya butuh karbon lebih banyak karena sebelum saya latihan saya membutuhkan power tenaga power itu banyak diperoleh dari karbon karena itu pada waktu day on nasi saya akan lebih banyak dua kepala tangan karena setelah saya masuk karbon yang cukup banyak saya langsung lanjutkan dengan latihan nah biasanya juga pada waktu saya day off saya tetap makan lagi sekitar pukul 21 no no whip tapi lebih ke sayur atau buah oke ini yang pola makan yang saya terapkan selama ini untuk meningkatkan berat badan saya beberapa hal yang perlu saya ingatkan sama teman-teman pada waktu ini menaikkan berat badan adalah pertama protein yang teman-teman konsumsi saya ambil contoh bisa lihat sekarang berat teman-teman itu 50 kg tujuan jangka panjangnya teman-teman akan menaikkan jadi 70 kg nah protein yang teman-teman konsumsi itu harus bertahap misalnya kita ambil 3 bulan pertama teman-teman itu targetnya adalah 55 kg nah caranya penghitungan jumlah protein yang teman-teman harus konsumsi adalah 2 gram protein dikali dengan target berat yang teman-teman ini capai jadi dalam sehari teman-teman harus mengkonsumsi 110 gram protein nah protein ini bisa diperoleh dari putih telur daging daging merah dan lain-lain nah setelah teman-teman mencapai target 55 kg baru teman-teman naikkan lagi 60 kg nah pas teman-teman 60 kg teman-teman kali 2 2 gram dikali berat badan yang menjadi target teman-teman jadi menuju 120 gram jangan langsung dari 50 gram teman-teman mau naikin jadi 70 gram teman-teman langsung mengkonsumsi 140 gram kenapa saya bilang jangan karena tubuh kita itu butuh adaptasi bertahap gak bisa langsung dikagetin dengan jumlah protein yang terlalu melonjak oke itu masukan saya buat teman-teman semua untuk mengenai pola makan untuk menaikkan berat badan selamat menikmati